Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Miss Titi berharap kalian semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat Jumpa lagi bersama Miss Titi Kali ini Miss Titi hadir bersama kalian Untuk merayakan bersama hari yang penuh bersejarah dalam Islam Ya, hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW Nah, untuk mengenang jasa Rasul kita tercinta Kita akan membuat sebuah hiasan yang dapat kita pajang di rumah Bisa nanti dipajang di ruang tamu, di kamar kalian Ya, hiasan itu nanti akan kalian kreasikan sendiri dengan warna yang kalian sukai Ada empat benda yang sudah kalian dapatkan di tas lesson kit kalian ya Di antaranya ada kanvas, kertas blag semacam ini Kemudian ada kuas dan tiga warna Ini, akrilik Oke, warnanya memang berbeda-beda ya Ini yang didapatkan dari sekolah Dan kalian harus menyediakan juga di rumah Ada palet semacam ini dan tempat mungkin gelas bekas juga boleh Untuk mencuci kuasnya Oke, mari kita langsung mewarnai kertas blag ini ya Oke, ini nanti kertas blagnya dipastikan Tepat ya Kita nanti akan mendapatkan kata dalam bahasa Arab Bunyinya Jangan sampai kebalik Nah, ini kebalik Salah ya Jadi, pastikan dulu Nah, seandainya kalian belum bisa membaca dalam bacaan huruf hijai ya Boleh memastikan dulu ke orang terdekat di dekat kalian Apakah sudah betul posisi blagnya Kalau sudah betul seperti ini Mari kita mulai mewarnai Oke, dipastikan dulu Ini supaya kuasnya tidak terlalu basah Kita kerimkan pakai tisu ya Karena kalau terlalu basah nanti catnya kurang menempel dengan jelas Nanti saat mengerjak Tidak perlu terburu-buru ya anak-anak Dinikmati prosesnya Supaya hasilnya rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, tulisan di atas Allahumma salli'ala Sudah dicat Sekarang giliran yang bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu beberapa saat ya Tunggu kering Tunggu kering sebentar Supaya nanti saat diangkat Catnya tidak gelepotan Baik ini tadi sudah kita keringkan Kurang lebih 5 menit ya Bismillah akan kita angkat Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah ini hasilnya Ya kelihatan Nah tadaa Sudah terbaca Tulisan Ternyata mudah ya Mengajar dengan metode ngeblak Nanti di bawah ini kan masih kosong Kalian bisa menambahkan tulisan My Idol Karena kita memang mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW Oke Kalian hari ini sudah berhasil Melukis dengan metode ngeblak Dengan tulisan Allahumma salli ala muhammad Jangan lupa nanti setelah sampai di rumah Tulisan ini bisa kalian pajang Di mungkin ruang tamu Atau di kamar kalian ya Supaya kita selalu teringat bahwa Idola kita dalam hidup adalah Rasulullah Muhammad SAW Baik anak-anak selamat mencoba Nanti ketika mencoba yang sabar ya Tidak usah terburu-buru Supaya hasilnya bisa rapi Oke terima kasih sudah melihat Videonya Miss Titi Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye